kemudian kata Nabi SAW berbanyak langkah kaki menuju ke masjid seorang ke masjid ini membuat kita semangat untuk solat berjamaah, jangan solat di rumah kalau solat di rumah itu rugi solat di masjid bayangkan pahalanya 27 kali lipat kalau antum solat isya di rumah cuma dapat 4 rakaat kalau itu solat di masjid 4 kali 27 berapa itu? 80 tambah 30 tambah 28 108 rakaat rugi coba kalau setahun berapa? banyak kan cuma dapat 4 rakaat 108 belum duhur, belum isya, belum asar, belum maghrib, belum subuh oleh karenanya kalau kita ke masjid itu pahalanya banyak kita gak bisa ngitung nanti kalau kita meninggal hari kiamat baru totalannya banyak tapi kita itu kan sedikit-sedikit tapi kita gak rasa ternyata itu pahala sehari-hari yang menumpuk banyak kemudian di antara keutamaan kita ke masjid tadi setiap langkah kaki kita itu menambah derajat mengurangi dosa karena nabi mengatakan ya amalan ini berwudu itu dua kita dapat selain menghapuskan dosa-dosa mengangkat apa? derajat dua sekaligus sama ya seorang kalau terkena musibah dan dia bersabar langsung dapat dua sekaligus dosa-dosanya diampuni karena musibah tersebut Allah berikan kepada dia supaya mengampuni dosa-dosanya kalau dia bersabar terangkat apa? derajatnya dan banyak amalan seperti itu langsung dapat plus plus pertama diampuni dosa-dosa plus diangkat apa? derajatnya di antaranya wudu orang berwudu diampuni dosa-dosanya plus diangkat derajatnya di antaranya melangkahkan kaki menuju masjid setiap langkah menghilangkan dosa mengangkat derajat setiap langkah setiap langkah bayangkan kalau orang rumahnya dua kilometer dari rumah masjid pulang balik 4 kilo butau banyak dosa yang hilang butau banyak derajat yang dia dapatkan oleh karenanya tatkala Banu Salimah Banu Salimah itu yang tinggal di di masjid Qiblatain daerah Qiblatain namanya kampung Banu Salimah antara masjid Qiblatain dengan masjid Nabawi lumayan jauh lumayan jauh nah waktu mereka dengar ada kabar bahwasannya di daerah masjid Nabawi ada daerah kosong bisa bangun rumah mereka ingin pindah rumah dekat masjid Nabawi supaya dekat masjid Nabawi salat bersama Nabi maka apa kata Nabi SAW sungguhnya sampai kepada aku bahwasannya kalian hendak berpindah rumah menuju masjid Nabawi kata para sahabat dari Banu Salimah mereka berkata benar ya Rasulullah maka Nabi mengatakan diarakum tuktab atharukum wahai Bani Salimah tidak usah pindah tetap saja kalian tinggal di rumah kalian kalian berjalan kaki menuju masjid Nabawi dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya Nabi tidak menghancurkan mereka untuk pindah dekat masjid mereka bersabar berjalan menuju masjid Nabawi meskipun jauh ada seorang sahabat jalan juga rumahnya jauh dari masjid Nabawi sampai ada sahabat lain kasihan sama dia kasih ide bagaimana kalau saya belikan tunggangan buat kamu biar kamu mudah ke masjid kata dia saya tidak mau dan Nabi benarkan lebih utama jadi kalau antem ke masjid kalau bisa jangan naik motor ya jalan kaki ya kecuali 5 kg yang bintang motor ustaz tapi pahalanya kurang iya pahalanya kurang tapi kan banyak kegiatan yang bisa kita lakukan yang lain cari pahala yang lain tapi kalau cuma 500 meter jalan kaki jalan kaki karena sahabat tadi waktu ada yang mau belikan apa himar atau belikan tunggangan dia tidak mau dan Nabi benarkan Nabi benarkan maka berjalan kaki atau berjalan kaki bayangkan berapa langkah coba satu langkah berapa meter setengah meter tergantung ya setengah meter lah ya tarulah setengah meter kalau kita tinggal 500 meter dari rumah berarti bola bola balik sudah berapa langkah 2.000 2.000 langkah 2.000 langkah berarti 2.000 derajat 2.000 dosa hilang Masya Allah saat kalau gitu rumah jauh-jauh enggak juga ya pokoknya semudahnya aja jangan sengaja juga cari rumah jauh-jauh oh saya ingin rumah 1 kilo oh enggak pernah ke masjid subuh lewat duhur lewat asar lewat kalau pas kebetulan rumah jauh enggak usah pindah juga enggak apa-apa jalan kaki kecuali memang sangat jauh Masya Allah 1 kilo terlalu jauh ya boleh kita pindah dekat masjid tapi kalau masih bisa ditempu 300 meter 500 meter masih bisa ditempu jalan kaki jalan kaki karena setiap langkah mengangkat derajat mengurangi dosa bahkan sebagian salaf saat kala mereka rumahnya agak dekat dia langkahnya pendek-pendek 1 meter 4 langkah mungkin kenapa? dia bilang ya Zohir Hadi seperti itu Zohir Hadi setiap langkah mengangkat derajat mengurangi apa? dosa oleh karenanya sunnahnya kalau kita pergi ke masjid jalan kaki jangan ya kendaraan kecuali memang sangat jauh ya lain cerita tapi selama masih bisa ditempu maka jangan naik kendaraan karena Nabi membenarkan sahabat yang ingin jalan kaki menuju masjid Ustaz kalau naik naik apa namanya motor tidak dapat pahala dapat tetapi beda tetap aja apa? beda terima kasih Terima kasih.